Intro Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah Download sekarang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys Seperti biasa kita akan berbincang-bincang seputar hukum Islam yang terkait dengan hubungan seksual antara suami dan istri Nah pertanyaan yang sering diajukan terkait hal ini itu adalah menopaus Atau dalam bahasa Arabnya ayisah Atau dalam bahasa kitab kuningnya itu ruas ketih Jadi ketika seorang istri Atau seorang perempuan Ini memasuki masa menopaus Itu biasanya ditandai dengan gairah seksual yang menurun Selain itu juga Ya saya baca-baca secara kedokteran Itu juga ditandai dengan Produksi Lubrikasi Atau cairan Vagina Ini yang tidak Seproduktif dulu Nah ini mempengaruhi kenyamanan para perempuan yang sudah menopaus ketika melakukan hubungan seksual Nah secara hukum Islam ini bagaimana hukum melakukan hubungan seksual pasca menopaus itu Jadi sebagaimana yang kita ketahui di dalam Islam itu Masa-masa yang tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri itu adalah Yang pertama ketika sedang haid Itu gak boleh tuh Gak boleh sama sekali Yang kedua adalah ketika sedang nifas Nah itu juga tidak boleh Nah kemudian juga ketika sedang istihado Dan pas tepat momentum ketika darah itu keluar Nah itu juga tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri Tidak ada dalil apapun Baik itu dari ayat Al-Quran Maupun hadis Ataupun pernyataan ulama Yang mengatakan bahwa Tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual Sesudah Memasuki mata menopaus Jadi hukumnya adalah Boleh-boleh saja Nah Persoalannya adalah Ini kan Gairah istri Kalau sudah memasuki menopaus Itu kan sudah menurun Nah sementara Besar kemungkinan Gairah suaminya itu masih tinggi Nah ini bagaimana Relasi Hubungan Seksual Atau pemenuhan kebutuhan biologis Antara suami dan istri itu Nah Di dalam Islam Sebagaimana kita ketahui bahwa Konsep Hubungan seksual itu adalah Saling Menguntungkan Atau Saling aktif Huna Libasun Lakum Waantum Libasun Lahuna Kalian adalah Pakaian Bagi mereka Dan Mereka adalah Pakaian bagi Kalian Nah oleh karena itu Ya Ketika sudah memasuki menopaus Sebaiknya Hubungan seksual itu Mengarah Ke tahap Selanjutnya Biasanya Tahap selanjutnya yang saya maksud Itu adalah Ya Jadi bukan Melulu Persoalan Hantam 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 Hajar Hajar Begitu Seperti tingginya Gelora di masa muda Tetapi Perlu ada Komunikasi yang baik Terlebih dahulu Dan lain sebagainya Ya sebagaimana kita ketahui kan Di dalam Islam itu Konsep pernikahan itu kan Cinta Dan Kasih sayang Mawadah Warohmah Ketika mungkin Mawadahnya sudah agak memudar Maka kan akan timbul Warohmah yang Semakin tinggi Dan Ya Hal ini Sebaiknya Dikonsultasikan dengan Dokter Anda Secara kesehatan Baik itu kesehatan psikologis Ataupun Kesehatan fisik Hubungan seksual Pasca istri menopos itu bagaimana Nanti Dokter akan memberikan Tips Dan penjelasan Bagaimana agar Menjaga hubungan seksual itu Tetap harmonis Pemenuhan kebutuhan biologis Bisa terlaksanakan Meskipun Kondisinya Si istri Ini sudah Memasuki masa Menopos Jadi kalau dalam Hukum Islam Ini Tidak ada Keterangan sama sekali Yang Menyatakan bahwa Itu tidak Diperbolehkan Itu Diperbolehkan Hanya tadi itu Komunikasi Dan Saling menyamankan Ini tetap Harus menjadi Prioritas utama Sebagaimana Konsep Pemenuhan hubungan Seksual dalam Islam Yang memang Konsepnya semacam itu Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih